Sosok ini bongkar hubungan spesial antara Sarini dan Rafi Ahmad, rupanya sering main di apartemen. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sarini merupakan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Wajahnya yang cantik dan suaranya yang bagus, mampu membuat namanya melambung tinggi. Tidak hanya jago dalam bernyanyi, Sarini juga mahir dalam berakting. Terbukti dengan beberapa film yang diperankan, berhasil mengumpulkan banyak penonton. Wanita yang kerap disapa sebagai prinses Sarini memiliki segudang kontroversi, mulai dari cara berbicaranya yang suka dibuat-buat, jargon hingga lifestyle-nya yang wah. Sarini dikenal sebagai artis yang suka mengoleksi barang-barang mewah, terutama tas yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Masalah asmaranya juga sangat menarik untuk dibahas. Pernah berduet dengan Anang Hermansa, rupanya mereka juga pernah menjalin hubungan asmara. Namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama setelah mereka memutuskan untuk berpisah dan Sarini bersolo karir. Yang paling heboh saat ini adalah ketika Sarini menjalin hubungan asmara dengan pria asal Malaysia yang kerap dipanggil bubu. Hubungan mereka cukup lama, selama lebih dari 7 tahun. Bahkan mereka dikabarkan sudah siap kejenjang lebih serius, sayangnya lagi-lagi hubungan mereka kandas. Ketika Sarini diundang dalam acara Yo Kita Smile beberapa tahun lalu, terkuak bahwa ternyata ia memiliki hubungan khusus dengan Rafi Ahmad. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh sahabat Rafi Ahmad, yaitu almarhum Olga Saputra. Tapi kenapa kamu datang ke apartemen Sarini? Tanya Olga Saputra dikutip hops.id dari akun TikTok Yoga Saputra. Bukannya gitu, apartemennya Sarini tuh sama Irwansa sebelahan. Jawab, Rafi Ahmad membela diri. Itu alasan kamu, kata Olga lagi. Seperti yang kita tahu bahwa Rafi Ahmad memang dikenal sebagai playboy karena selalu gonta ganti pacar. Hubungan asmara Sarini dengan Rafi Ahmad memang tidak terbukti hingga sekarang mereka hanya berteman baik dan tidak lebih. Kini Sarini sudah menikah dengan seorang pengusaha berdarah Jepang Indonesia bernama Reno Barak. Saat ini mereka memutuskan untuk menetap di Singapura dan menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia. Sementara, Rafi Ahmad juga sudah menikah dengan Agita Slavina dan memiliki dunga pangeran ganteng dan lucu-lucu. Sarini disebut melanggar hukum diduga gunakan rekening pribadi untuk himpun dana bencana. Sarini terancam terjerat pasal undang-undang pengumpulan dana sumbangan diduga Sarini. Menggalang dana dengan menggunakan nomor rekening pribadi seperti yang disebut akun Instagram at kongwi underscore wilneverde. Bisa kena pasal katanya kalau menggalang dana untuk bencana alam pakai rekening pribadi. Tulis akun tersebut. Diketahui, berdasarkan undang-undang penggalangan dana dengan menggunakan rekening pribadi ternyata dilarang. Melansir Hobbs.id, Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK Ronald Roviandri mengungkapkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1961 prosedur itu memang tidak boleh menggunakan rekening pribadi. Hanya saja dalam posisi bencana sifatnya darurat agak sulit kalau harus mengurus badan hukum terlebih dahulu. Karena itu perlu waktu, kata Ronald dikutip Hobbs.id dari hukum online.com.info. Netizen beranggapan bahwa Sarini seharusnya dapat mengerti lebih mengenai penyalahgunaan rekening pribadi sebagai dana sumbangan ini. Undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang yang peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksaan pengumpulan sumbangan khususnya diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 9 yang berbunyi sebagai berikut Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang Nah yang katanya lulusan fakultas hukum masa nggak tahu ada aturan seperti itu sambung netizen Sebelumnya Sarini juga pernah melanggar aturan seperti beberapa kali Sarini menyalahi aturan hukum seperti berfutur di jalan tol hingga di kuburan Nazi Banyak yang menyayangkan Sarini tidak tahu aturan padahal lulusan sarjana hukum Jadi cerai Rino Barak diduga sudah talak Sarini? Isi chat sosok ini buktinya lagi daftar bugatan Nasib Sarini sebagai istri Rino Barak ini kembali rame diperbincangkan di media sosial setelah sebelumnya sedikit meredah Berbagai unggahan isi chat orang yang ngaku dekat dengan keluarga Rino Barak seakan menggambarkan posisi Sarini saat ini Padahal Sarini dan Rino Barak sudah merekaskan hubungan keduanya baik-baik saja Dengan mengunggah foto dan video kebersamaan di Instagram masing-masing Melalui akun adcomly underscore will never day Unggahan itu rame dibicarakan mengenai masa depan rumah tangga Sarini dengan Rino Barak Dalam isi chat itu sosok yang mengaku sebagai salah satu staff keluarga Rino Barak yang juga cerai Pernah ditanya mengenai proses perceraian Kemungkinan besar lagi pendaftaran bugatan Karena tadi sempat nanya kasusku Bunyi dalam isi chat itu Seperti dikutip obs.id Bahkan dia mengunggah Prino Barak di sinyal yang sudah menjatuhkan talak satu pada istrinya itu Waktu Pak Rb di Jakarta 2 per 3 minggu Yang lalu tiba-tiba Pak Rb ngomong masalah talak dan keceplosan jatuhin talak ke Rini Lanjutnya Sarini yang konon saat itu ada di Jakarta juga Coba mengajak suaminya pulang ke Singapura Terus Rini stres Sengaja Pak Rb nonton konser tadinya ditolak Cuma Rini mohon-mohon akhirnya mau katanya Memang diketahui Rino Barak beberapa waktu terakhir sering ke Jakarta Selain memang dia punya beberapa kegiatan syuting acara Pas 3 hari cuma di Singapura Pak Rb pulang sendiri Ungkap dalam isi chat buat dilanjut Namun belum dipastikan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh sosok yang mengaku sebagai staff Rino Barak tersebut Nyatanya Sarini dan Rino Barak masih terlihat baik-baik saja Dengan banyak mengulang momen kebersamaan mereka di media sosial Memang sebelumnya Sarini sudah menjelaskan bahwa dirinya sedang fokus Membangun rumah tangga dengan Rino Barak di Singapura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!